Ketersediaan Blanko EKTP yang sempat habis beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah merekam EKTP, namun KTP-nya tak dapat dicetak karena Blanko EKTP habis. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru Baharudin menjelaskan, pengadaan dan percetakan Blanko EKTP merupakan WW6 Pemerintah Pusat. Memang beberapa waktu lalu ketersediaan stok Blanko sempat habis sehingga banyak masyarakat yang mengeluh, namun saat ini Blanko EKTP dah balik tersedia meski dengan jumlah yang terbatas. Disduk Cepil Pekanbaru juga membantah anggapan yang menyatakan bahwa pihaknya tak pernah mengajukan permintaan Blanko EKTP ke Pemerintah Pusat. Baharudin menambahkan pernyataan tersebut tentunya tak betul dan tak berdasar. Pihaknya secara rutin mengajukan permintaan Blanko kepada Pemerintah Pusat meski kadangkala jumlah yang diminta dengan jumlah yang diberikan sangat tak sebanding. Kami terus memang beberapa bulan lalu ada memang stok Blanko tidak ada karena dalam 4 lelangnya itu. Alhamdulillah dalam belakang sudah ada. Cuma kami terus meminta. Cuma kami meminta Blanko. Ini mempunyai kami mengusulkan mempunyai 41 ribu yang siap cetak. Cuma sampai di sana kami dikasihlah 6 ribu, 10 ribu, ada 4 ribu. Jadi tidak sepenuhnya. Jadi itulah kira-kira kami terus minta. Karena persediaan Blanko EKTP sangat terbatas, maka disduk Capil Pekanbaru memprioritaskan percetakan EKTP bagi wajib KTP yang terlebih dahulu merekam. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.